Ya, sementara itu Women Crisis Center Nurani Perempuan Padang mendesak Poresta Padang, Sumatera Barat segera menangkap para pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan yang kini terjadi di wilayah kota Padang Polisi harus bertindak tegas agar kasus rupa tidak terulang lagi Menurut Direktur Women Crisis Center Nurani dalam satu minggu terakhir telah terjadi tiga kasus dugaan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di kota Padang Selain itu, Nurani Perempuan mencatat ada sepuluh kasus rupa yang sejak tahun lalu hingga kini belum juga terselesaikan Menurutnya masih ada kasus di 2014 yang belum diselesaikan Yang hampir-hampir mirip dengan kasus ini ada sekitar ada sepuluhan kasus yang belum jalan dengan apa namanya sesuai dengan harapan kita Itu sejak tahun berapa? 2015 2016 2016 masih ada 2014 juga masih ada Alasannya itu ya? Ya alasannya pasti pembuktian tidak adanya sanksi Presiden Joko Widodo meminta semua pihak membuat gebrakan untuk memberikan efek jerah bagi pelaku kekerasan seksual Presiden juga meminta agar kejahatan seksual dijadikan sebagai kejahatan luar biasa Kasus kekerasan seksual yang dialami Yuyun di tengah hutan karet di Rejang Lebong, Bengkulu pada awal April silam dapatkan perhatian serius pemerintah dan masyarakat luas Ratusan aktivis tokoh masyarakat dan warga berunjuk rasa di sejumlah daerah Mereka mengutuk keras kejahatan asusila yang menimpas siswi SMP Padang Ulak Tanding Rejang Lebong, Bengkulu tersebut Selain menyorot tentang kasus Yuyun publik juga menuntut para pelaku kekerasan seksual di hukum maksimal serta jaminan negara untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari tindak kejahatan seksual Menyikapi hal tersebut Presiden Joko Widodo meminta semua pihak membuat geberakan untuk memberikan efek jerah bagi para pelaku kekerasan seksual Presiden juga meminta agar kejahatan seksual dijadikan sebagai kejahatan luar biasa Memberikan sebuah peringatan yang berkaitan dengan kekerasan seksual pada anak Ini betul-betul harus direaksi secara bersama-sama komprehensif antar kementerian-kementerian yang terkait dengan Polri dengan kejaksaan Karena ini kalau kita melihat angka-angka dan peristiwa-peristiwanya itu semakin hari semakin sangat mengkhawatirkan Saat ini pemerintah sedang membahas Perpu sebagai payung hukum penerapan hukuman berat bagi pelaku kejahatan seksual Salah satu hukuman yang masih menjadi pro-kontra adalah wacana hukuman kebiri hingga hukuman mati Tim Liputan Berita 1